Intro Pembali hadir di hanggapan Anda Dengan saya, 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 inilah berita seenggapnya Hujan deras yang menggulung di kawasan Sinyasa di Kabupaten Malang Sejak Senin Malang hingga selasa dini hari Membuat persengan dengan tinggi 10 meter Dan panjang 10 meter langsor Tak hanya persengan langsor Juga menyerap bangunan pas keamanan Di perumahan Pumi Meneroko, Raya Beserta korban yakni satan bernama Rudy Berusia 70 tahun warga desa waktu gede Ketua RU15 desa waktu gede Pandu Menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan deras Korban yang sempat kerimun material langsor berhasil Diselamatkan oleh KPSEK Singasari Dengan kondisi luka-luka yang telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BBBD Kabupaten bilang menghimbau masyarakat Supaya lebih waspada Karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi Dan disertai angin kencang Dan dimana kita beralih ke Surabaya Pernyati Hari Ibu Siswa berikadu berupa kuku puisi Berbagai macam cara telah dilakukan untuk mempernyati Hari Ibu Yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 Pada selasa siang Sejumlah siswa SDU ternama di Surabaya Timur Menggelar baca puisi untuk Ibu Dan memberikan kuku-kumpulan puisi karya siswa Sisi tersebut Kepada orang tuanya Aisah tidak bisa menahan air matanya Saat membacakan puisi untuk Ibu Nda tercinta Kehanyaan itu Sang Ibu Nda pun turut meletaskan air matanya Saat puisi dibacakan oleh anak kandungnya Dalam puisi Aisah mengungkapkan terima kasih Pada sang Ibu yang telah melahirkannya Setelah menunjukkan puisi Ketiga siswa tersebut memberikan Buku literasi kumpulan puisi karya siswa Pada seorang tuanya Demikian progresus edisi pada hari ini Saya Penelisa dan Sitenapku yang bertugas Panuk unger diri Terima kasih dan sampai jumpa Masuk di hari terakhir Proses pencarian evakuasi korban helang Di gunung Semaru ini Diberhentikan sementara Karena terkendala cuaca yang tidak stabil Kepat pukul sembilan waktu Indonesia Barat pagi tadi Telah terjadi kuburan awan panas Dengan jarak loncur 4,5 km Seluruh tim Sardams Relawan dilinta untuk meninggalkan lokasi Kampung, renteng, dan busun keramat kanjang Pengirsa saat itu saya sudah berada Di depan posko penanggal Bisa saya saksikan Di harga sementara Anda Kondisi saat ini sangat kondisif Yang mana masyarakat Menasuki area zona hijau Atau yang berarti aman dari Erupsi gunung Semaru tersebut Pengirsa Saat ini saya sudah bergeser ke arah kiri Terdapat sebuah posko Di mana posko ini adalah Dapur umum Kebunan atau kolaborasi Antara Teli Polri hingga Tagana Menurut informasi yang saya terima Dapur umum ini berdiri Sejak awal erupsi Gunung Semaru hingga bertahan Sampai detik ini Untuk menu makanan yang telah diberikan Ini tidak sebarang menut Dikarenakan memperhatikan Gisi makanan tersebut Pada hari pagi ini Menu makanan yang disajikan Yalah ada nasi putih Sayur tumis Buncis dan warte Ayam Ayam goreng Dan sambal Dan bagian laporan Yang dapat saya sampelkan Dari lemajang Menjauh timur Van Halisa melaporkan Kembali ke studio Pasal Jangan lupa Terima kasih.